Pemurusan Baris Krim Polri akan memeriksa mantan terpidara kasus pengguduhan Vina dan Eke di Cerebon, Sakatatal. Terkait tukang keterangan palsu oleh saksi A.F. dan Dede. Pemeriksaan Sakatatal di jadwal akan dilakukan Baris Krim Polri hari ini. Hingga kini baik Sakatatal maupun perwakilan kuasa hukumnya belum tiba di Baris Krim Polri. Namun keterangan yang didapat di lapangan Sakatatal beserta tim kuasa hukum masih dalam perjalanan menuju Baris Krim Polri. Sebelumnya pengacara Sakatatal, Titin Priyanti mengatakan kliennya akan diperiksa oleh penyidik Direkturat Tindak Bidana Hukum Baris Krim Polri pada hari Selasa. Dalam pemeriksaan ini Sakatatal akan membuktikan keterangan bohong A.F. dan Dede yang menyebut melihat para terpidana di lokasi kejadian. Ya, Ustaz dugaan keterangan palsu saksi A.F. dan Dede dalam kasus kematian Finansi Rebon, Baris Krim Polri hari ini akan melakukan pemeriksaan pada Sakatatal. Untuk mengetahui sejauh mana jalannya pemeriksaan, ini pemeriksaan kami sudah terhubung dengan Stephanie Wijaya di lokasi. Stephanie, apakah Sakatatal sudah tiba untuk menjalani pemeriksaan hari ini? Apa saja ganda pemeriksaannya, Stephanie? Selamat siang, Pak Bung, dan juga pemeriksaan ini pemeriksaan terkait dengan laporan jugaan keterangan palsu oleh A.F. dan Dede. Dan memang berdasarkan pemeriksaan kami sejak pagi tadi, Sakatatal bersetak kuasa hukumnya ini belum tiba di gedung Baris Krim Polri, akan tetapi kami juga disiden. Mencoba untuk menkonfirmasi kepada kuasa hukum Sakatatal, yaitu Titin, yang mengatakan bahwa ia bersama dengan kliennya tersebut masih di dalam perjalanan. Dan memang Agung dan juga pemeriksaan di TV, pada hari ini Sakatatal akan menjalani pemeriksaan yang memang dijadualkan pada pukul 10 pagi ini mengenai dugaan keterangan palsu oleh A.F. dan Dede. Dan sebelumnya ini memang terkait dengan koran ini dibuat oleh pemeriksaan hukum tujuh tertidana, yaitu Ruli Panggabean pada 10 Juli 2024 lalu. Dan memang sebelumnya ini pemeriksaan Sakatatal dijadualkan pada 7 Agustus, akan tetapi memang penduduk dari Baris Krim Polri terlebih dahulu merampungkan pemeriksaan kepada tujuh tertidana di Lapas, Bandung, Jawa Barat. Dan setelah merampungkan pemeriksaan terhadap tujuh tertidana ini, baru penduduk Baris Krim Polri menggali keputian dari Sakatatal mengenai laporan dugaan kesakian palsu dari A.F. dan Dede. Baik Stephanie Wijaya, terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas, nanti kita akan update kembali bagaimana jalannya proses pemeriksaan Sakatatal ini. Amin. Amin.